selamat menikmati 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 ritual itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga Dukun dulu itu ada sinil tapi setelah Rasulullah diutus akses itu ditutup sama sekali sehingga anak saya itu Dukun yang ingin mengerti alam saya itu bohong bohong orang-orang yang dianggap Dukun itu yang ngantil Pak Dukun, saya kehilangan duit 10 juta jadi Dukun itu saya menyolong ratuh barang sebaru jawab karena aduh-aduh dari senyolong dari yang saya ingin saya Dukun ada duit 10 juta ratuh dua kecolong kalau saya ingin mengerti alam saya dijawab apa-apa saya ingin mengerti Pak Dukun, Alphard saya hilang tidak dijawab saya ingin mengerti ini saya ingin mengerti alam saya apa-apa? Alphard saya ingin mengerti Alphard saya hilang tetap saja dijawab apa-apa dijawab Pak, saya ingin di buju saja tetapi tidak diiritan padahal Dukun itu buju saja saya ingin mengerti alam saya bercual maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril makanya saya bilang ya dahin itu ada era dimana dia positif yaitu qabla biksa di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum biksa akses itu masih ada nampak akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun itu fayak tibimi ati kasbah nampak bohong seratus kali dalam umum sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dukun itu pintar, mencitrakan diriสammachal dan kemudian terus walaupun diakses dukun parfum dan disinan serang santul itu juga merah dukun rambu gondrong jaga iman bahwa dulu yang dukun itu ya disinan disinan terus amin biasa karena dia mau ngantil kenapa? kalau mau rokoknya rokok ngelinting terus ngisar apa? kali terus ronoknya tidak bisa diakses tidak semua orang bisa ke sana harus liat jalan setapak oh ke sana kan sakral karena dia pencitraan gaya-gaya tidak kita bisa diakses sebabnya kita mengerti matahari, 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 matahari semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok tapi pada zaman Nabi itu tidak mengerti karena Dukun itu mengerti berita langit di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini maka Dukun ya tahu Bukhara ya tahu Nastura juga tahu semuanya tahu oke hasilnya bentan di akhir nomor ini jelas Dukun apa? Tuhan ini sangat betul di dalam tidak mengatasi gelaran kesucian tidak 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 mengatasi gelaran kesucian Tuhan 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 dibuat Tuhan 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 ya tapi orang-orang yang berusaha anti-neman jadi pengirahan bagi rezeki, orang yang lewat bodoh, lewat macam-macam ya kadang ada orang pikir itu modus kalau orang gemis itu harus dipikir apa modus? modus nanti ada orang gelang, kalau pengemis-pengemis di daerah itu orang yang berjalan di luar biasa, orang yang berjalan di luar biasa, pengemisnya berjalan di luar biasa itu banyak survei orang yang berjalan di luar biasa, pengemisnya di operasi 2-30 juta, orang yang berjalan di luar biasa ceritanya kalau memulai berjalan di luaran itu harus menderita berjalan tak tahu jika semestinya bahwa cuma ada orang yang berjalan menyatakan indik harus di luar biasa berniara untuk melasinggar así dan nanti kamu biasa disebabkan allah di luar biasa arabin jaga diri di luar biasa Max nanya arkadaşlar yang ada Ton Master tidak jadi tidak mewah, . apakah anda tidak apakah anda memintakannya orang yang suruh yang mereka memintakannya memintakannya bisa meliput secara detail kita tidak mewah meliput secara detail kepada kita tidak ada makanan ini maka yang berkara khawatir akan mengkupan jengan menatafti ini sangking keutamaan maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail pasti tetap kurang, karena terlalu sempurna, jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna, karena begitu indah, selain putih indah harus tidak digoyi uang jadi senang kalau orang mengguruhkan kan wadi wajah giginya sudah tertip terus ada sisa-sisa terus ada unsur taring jadi ada unsur taring seperti saya, saya bisa ada unsur taring ada lombok, ada ratu sikatan berokok antang itu ribet tapi kalau Nabi itu giginya itu detail detail, indah sehingga orang yang menggantikan dengan Nabi itu indah sekali makanya banyak orang tidak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman, tanpa penjelasan tidak mungkin orang yang menggantikan dengan Nabi itu, orang lainnya harus tidak mengembalikan tapi kalau orang lainnya harus memakai khusus yang lebih banteng, mereka harus berpikir mereka harus berpikir bahwa Banyak misteri ya Banyak misteri ya Karena memang pembohong betul Memang kayaknya Masa itu kusuk ya modus ya Modus ya Rapa-apa gak faham Astaghfirullah Rapa-apa gak masya Allah Itu aja jelas maksudnya Itu aja Itu aja pencitraan Ini adalah pengeran Ini adalah pengeran Dia juga tidak kena Kondok-kondok Ini adalah Tidak usah ribet Tidak usah ribet Itu tidak kena Tidak usah Hidupnya itu haram Wajib Tapi itu haram Tapi Tidak usah Tidak usah Tidak usah Ribet Tidak usah ribet Tidak usah Ini adalah Yang kita mengifati sebagian makna yang jenangan Yang berjuruh dari orang-orang Yang kita berjuruh 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 Maksudnya Untuk mengifati sebagian Dari arti jenangan saja Orang yang ingin menguji Berlebihan Tidak akan sampai Apalagi yang Mujinya pas-pasan Jadi misalnya Gini Kamu akan menguji Sifat sahoknya Nabi Itu tidak bisa Nabi itu Sangking germawannya Andai kan hanya punya Dua baju Diminta satu Dikasihkan Bahkan Surga yang begitu susah Didapat kita Nabi dengan segala kelebihannya Syafaatnya Diberikan ke kita Sampai menghentikan Syafaati Di ahlil kabar Min umati Maksudnya Suwarga Itu Nabi memohon Supaya umati secara jelas-jelas Seperti Suwarga Maksudnya Maksudnya Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja Itu kan bagian kecil Dari sekian kelebihannya Ganjing Nabi Tidak Bagian kecil kan Masih ada kelebihannya Nabi Tentu kelebihan terbesar adalah Satu-satunya Nabi Maksudnya Maksudnya Kalian Allah langsung Satu-satunya Nabi Yang memimpin Nabi sebelumnya Syedul Awalin Kamu menyifati Sisi syafaat saja Itu tidak akan selesai Seperti apa Bahkan menyifati rambutnya Nabi satu saja Tidak akan selesai Khalid bin Walid Itu sampai tangguh Di medan perang Termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkram Palestina Itu karena di pecinya Ada syaratur Rasulillah Ada apa? Syaratur Rasulillah Ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah Ketika beliau mau kebundut Lelah keduanya itu hilang Keduanya itu apa? Syaratur Rasulillah Ada rambutnya Rasulullah itu hilang Turki meletih ini Turki kurang meletih ini Eropa Itu yang ditulis Museum Yang ini Ayasofa Mereka apa? Disitu orang bisa melihat rambutnya Kanjing Nabi Artinya orang kesana itu Mereka mendulak rambutnya Nabi Itu berapa miliar yang didapatkan Turki Karena menjual Rambutnya Nabi yang didulak Tidak ada rambutnya Faham Tidak tukang potong Mereka berapa yakin Hahaha Tapi berapa dipotong Terus apa? Tumatnya belum laku Hahaha Itu saya sekarang Turki Orang ke Turki itu nyari apa? Coba Ingin melihat Museum Dan itu kemudian Jadi rambutnya Nabi Mendatangkan Rizki Saya sampai Sunan Bunang Saya sudah mengingat Bingung Sunan Bunang Bersambung Bersambung Tukang parkir Dan mati Bersambung Bersambung Saya sudah Bersambung Jadi Ribet Ribet Medinah Itu Nganti sugelmu Barokanya Disitu ada Rasulullah Jadi satu fisik Yang ketika masih sugeng Atau ketika sudah sugeng Di alam barisah Masih Menarik seperti itu Nah itu Melihat Sisi berkahnya Nabi Dari sisi rambutnya Saja tidak akan Selesai Ketika Syahrad itu Dipakai Khalid bin Walid Beliau dapat barokanya Itu bisa menalukan Romawi di Palestine Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal Beliau bisa menghindari Miknatil Quran Ketika irakhulifah Ma'mun Ketika disimpan Di Ayasofah Bisa mendatangkan Turis ribuan Mungkin jutaan Dan menjadikan Apa Negara mana itu Spanyol ya Spanyol itu Eh Turki ya Turki itu kaya Sebenarnya rambutnya Masihnya Tidak tahu Mereka rambutnya Malah protes Untuk pengirahan Junup Lali Urungadus Potong Junup Lali Urungadus Potong Terus rambutnya Protes Masihnya Masihnya Berhadapan Rambutnya Sedih Jadi rambut Yang terputus Ketika Junup Belum mandi Nanti itu Menuntut Moga-moga Moga-moga Tidak Tidak Seperti itu Semua Orang Yifati Satu sisinya Itu Yaqsuru Lisanul matihil mutil Apapun kita ingin Muji Nabi tetap Kurang kesampaian Yaqsuru itu Cendak mana tidak kesam Tidak kesampaian Ya tapi Apapun itu Ya Bukan Bukan Berarti Kalau tidak bisa ideal Terus tidak Muji Ya Sebisa kita tetap Muji Meskipun Tentu Tidak akan Terbaik Daripada Muji salah Kita Muji Para ulama Yang Muji Bukan Potensi salah Mungkin karena Kegobrolkan kita Karena khasianah kita Karena nafsu kita Pujian kita Ini kan potensi Salah Daripada potensi salah Muji lah Nabi Dengan cara yang dilakukan Para ulama Diantaranya Pujian lewat Tiba Berjanji Itu kan pujian-pujian Yang sudah disahkan oleh Ulama Lewat simtuduror Itu kan pujian-pujian Yang disahkan para Ulama Daripada Muji Diri dewan Diri dewan Diri jatuh Diri jatuh Diri jatuh Diri jatuh Diri jatuh Kalau muji Diri jatuh Diri jatuh Jadi Tanggani Abul Jahal Tidak Benar Menang Diri jatuh Diri jatuh Mereka Diri jatuh Orang Diri jatuh Diri jatuh Justru Tanggani Abul Jahal Itu sifat kelebihan Karena orang hebat Itu diukur Musuhnya Hebat Faham ya misalnya Pak Karna itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT itu kenyak itu orang, kira-kira kalimat itu ngenyak, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat justru Abu Jahl hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat mereka juga musuhnya nabi-nabi kalau tidak mau di musuh tukang RT, tukang RW, kan tidak keren makanya musuhnya Nabi Presiden Mekab, Sofyan, Presiden Romawi Presiden Barsi ya orang itu, wah Nabi Muhammad itu hebat, kalau malah ada satpam itu ceritanya, terus bocak, orang itu ngaji, paham ya jadi Nabi, kalau Nabi Musa musuhnya tidak tanggung-tanggung firan orang yang mengaku sebagai pengiran misalnya Nabi Musa, Musa apa? maling piti jadi ada beberapa tapi itu ada jadi memuji Nabi itu justru Nabi ditanggung-nabi, hal itu keren keren, mereka musuhnya apa tangganan itu? Musuh luar anggir uang, kalau tangganan itu Musuh, Musuh besar karena ini memuji Nabi, aku ngaji kalau orang-orang itu rusak konstruksi ini rusak apa apa? konstruksi ini rusak wah Nabi yang sholat itu suang ini yang muji bin ulama saking syukur Nabi sampai pengirat paham ya maka muji aku kan ribet apa? ribet memang kalau mau sholat suang ini ribet-ribet jadi muji juga aku kalau orang-orang yang berpaham jadi muji anud ya muji anud karena kita tidak akan se'alim para ulama ya aku jeleng ijazahi Bapak yang diulang-ulang kalau niat kalau niat si Abdul Qadir jelani bahkan ijazahkan ya gitu dihamid pasuruan ijazahkan gitu karena cara kita berperilaku tidak mesti se'ebat para ulama dulu pulau niat gadus niat si Abdul Qadir gadus niat Abdul Hasan asadili ini bukan dalam rangka kita taklit buta enggak kita ini cara pandang kita terbatas maka milih anud daripada beristihah sendiri faham ya sehingga Syedha Aisyah yang pintarnya kayak gitu nak jaluk pengiran rawanin rangno tapi beliau kalau jaluk gini ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri faham ya misalnya kita ngomong ya Allah kalau kita lakukan jadi kita mengalami kita bisa manfaat kita dimanfaat kita harus ikhlas kita 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 siap jadi kita jadi jadi kalau Allah menurut hidungan itu banyak menyinggung banyak pihak karena Allah harus mengkiaikan orang yang tidak jelas faham ya itu kalau Allah harus membunuh orang seribu biar ada yatim seribu ribet kan faham ya jadi hidungan itu detail potensi 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 salah apa yang saya ingin terkenal Allah menurut itu berarti tidak panitia tarian panitia tukaran menurut itu yang jelas ini tidak 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 berarti tidak berarti 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 ribet ditampau itu jadi saya ulang lagi saya saya tidak berani berdoa tidak berani menentukan cara doa yang pernah diminta oleh kekasihmu dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu misalnya saya tidak ingin sakit ternyata cara menghilangkan dosamu harus pernah sakit kita tidak pernah tahu hikmah di semua kebijakan ternyata hal aku kefilhina ternyata rusak tidak suh banyak kan orang yang punya sepeda motor ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu kita tidak pernah tahu kenapa tidak pernah tahu daripada resiko guru guru kita ini niat niat para wali paham ini ngelem nabi ngelem singkoyok para wali ngelem kancing nabi ngelem karmu dewi misalnya nabi tangganan nabu jahil yang keliru justru nabi tangganan nabu jahil itu sifat amat karena orang hebat itu di uji lewat musuh-musuh yang hebat tidak boleh nabi musuh ketua rt maling ayam tidak boleh harus presiden presiden zaman itu presiden zaman jahili musa musuh yang seru nabi musuh kaum kuat orang-orang kuat diangkat musuh nabi terima uang yang ngangkat watu jil kuat kan gak keren musuh nabi kuat ngangkat watu kuat musuh nabi sholah iramadatil imad alati lam yukhlaq misluha fil bil wasamud aladzina jahbus shokra bil musuh nabi sholah wang wang yang kaya raksasa watu kuat kuat terus misalnya kia ini tanabi diberk diberk semua orang hebat diukur dari musuh yang hebat paham jadi seru seru nah tapi kan raro detail-detail ini gak daripada raro detail nak muji nabi ngikuti cara ulama muji nak mandiri mandiri nak mandiri resikonya potensi apa salah kita nak potensi mesti salah potensi bahasa halus tak berhalus kita rasa potensi mesti salah potensi salah mesti salah api api yang menusuh apa bentuk fisik wakuluk dan perilaku sosial wakuluk bentuk fisik kejadian wakuluk perilaku sosial atau akhlak akhlak jadi nabi secara fisik sangat baik secara perilaku juga sangat baik jadi tidak boleh nabi kecilnya nyolong betul mungkin nabi elak pesek betul mungkin jadi nabi fisiknya ideal perilakunya ideal baik setelah diangkat jadi nabi maupun sebelum sebelum sebelumnya